Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia HPS ke-44 yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2024 mendatang, pemerintah daerah Kapuas Hulu melalui Dinas Pertanian dan Pangan bekerjasama dengan Bulog Putus Sibau melaksanakan gelar gerakan pangan murah GPM di Alamar Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Parah. Acara tersebut dibuka oleh Penjabat Sementara Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Ans Fridus Julia Dianjo. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan Rekan Sehirul Haging wartawan Tribun Pontianak untuk Anda. Rekan Sehirul, silakan informasi selengkapnya. Yustina, baik, saya akan melaporkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Pertanian dan Pangan telah melakukan gelar gerakan pangan murah di wilayah Kepupaten Kapuas Hulu. Nah, gerakan pangan murah ini bertujuan adalah untuk membantu masyarakat kita yang saat ini membutuhkan membantu bantuan harga murah sembako. Nah, saat ini kita tahu bersama bahwa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat bahwa harga sembako seperti beras, gula, terus minyak goreng, dan sejumlah sembako lainnya harga cukup tinggi di wilayah Kepupas Hulu. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bernisiatif untuk melakukan gelar gerakan pangan murah yang melaksanakan beberapa hari kemarin. Nah, kegiatan ini masyarakat kita sangat antusias untuk mengikuti gerakan pasar murah tersebut. Nah, yang dijual dalam pasar murah itu seperti beras, gula, terus minyak goreng, ada sayuran juga dijual di sana dan beberapa jenis Bapakola. Dan untuk saya masyarakat sangat lebih biasa terutama di daerah dua kecamatan yaitu kecamatan Tusibawu Selatan dan Tusibawu Utara. Nah, kemudian Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kologo menyatakan bahwa wakil ini merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah daerah Kabupaten Gaposulu yang untuk menekan harga sembako di wilayah Kabupaten Gaposulu. Dan masyarakat juga berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Gaposulu terus melakukan gerakan pasar murah supaya menurut-menurut masyarakat. Karena kegiatan ini saya ingin membantu masyarakat saya ingin berharap sebetulnya paling tidak seminggu atau satu bulan sekali melaksanakan gerakan pangan murah di wilayah Kabupaten Gaposulu. Sekian laporan dari saya Justina di wilayah Pusibau Kabupaten Gaposulu Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Hari Rekan Saya Rul Hakim Bartawan Tribun Puntian Angkatan Selaporan dari Anda Selamat bertegas kembang Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.